Pembelajaran melalui diklat kepemimpinan mempunyai urgensi ekstrategis dalam misi pelayanan tugas pemerintahan yang sekaligus juga membantu pengembangan karir masing-masing di masa depan. Dengan demikian bahwa substansi dalam diklat menuntut kesadaran seorang pegawai untuk dapat memproyeksikan diri dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan bagi pelaksanaan otonomi daerah yang sekaligus guna meningkatkan upaya pelayanan publik seiring dengan perkembangan dinamika masyarakat. Hal tersebut dikatakan Bupati Sukabumi Marwan Hamami pada acara pembukaan diklat kepemimpinan tingkat 4 Angkatan 8 di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukabumi yang ditandai dengan penyematan tanda peserta bertempat di badan diklat Kabupaten Sukabumi. Menurut Bupati, diklat ini sangat penting untuk pengembangan diri selaku seorang pegawai negeri sipil karena dengan pembekalan yang diperoleh dalam pendidikan dan latihan ini dapat memberikan wawasan dan cakrawala berpikir yang jernih bagi seorang pegawai dalam melaksanakan tugas di kemudian hari. Artinya, diklat tim dilakukan dalam rangka menyiapkan calon-calon pemimpin pada posisi eselon tertentu dan siap mengisi posisi yang akan ditinggalkan pegawai lainnya yang memasuki masa pensiun. Ya, diklat tim 4 Angkatan 9 ini juga tentunya kita untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin yang pada posisi eselon yang hari ini tentunya secara burut nanti mereka akan meneruti posisi-posisi yang ditinggalkan oleh yang pensiun ini. Tentunya, kesiapan mereka hari ini untuk menempati posisi itu untuk diantisipasi diklat-diklat inilah nanti menjadi satu program supaya nanti tidak ada kesenjangan atau kekosongan ruang yang tidak terisi nanti. Bupati mengharapkan dengan adanya diklat ini mampu meningkatkan kemampuan dan potensi diri yang dapat membentuk figur aparatur pemerintah yang cerdas, jujur, dan bersih serta sadar akan tanggung jawab sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.